Intro Ketemu lagi dengan saya, Aegis Dubagus Kali ini kita akan belajar mengenai kata benda Understanding Noun Namun, sebelum dimulai, saya minta tolong ya Klik subscribe, klik like, dan share sama teman-teman ya Agar channel kita semakin meningkat kualitasnya Apakah itu Nouns? Nouns adalah kata benda, yaitu kata yang menunjukkan Orang, tempat, benda, atau bahkan ide Contohnya yang menunjukkan orang Guru, Mrs. Zilento, ibu Tempat, sekolah, woodbridge, dan mall Benda, seperti lampu, buku, dan meja Sementara ide, atau pikiran Seperti cinta, keberanian, dan kebebasan Pada dasarnya, Nouns, kata alias kata benda Terbagi menjadi dua secara basic ya Ada proper noun, ada juga common noun Namun, dibalik ini ada juga noun-naun yang lain Cuma secara dasar hanya dua ini ya guys Pertanyaannya adalah apakah proper noun? Proper noun adalah nama dari nama yang menunjukkan partikula person alias orang tertentu Tempat, benda, atau ide Yang dimulai dengan huruf besar alias capital letter Contoh, George Washington G-nya besar, W-nya besar Sementara untuk menunjukkan tempat adalah United States of America Ingat, U, S, A, semuanya huruf besar Things, Shrek, Tree, S-nya besar Ideas, Love Ingat, peraturan dalam proper noun Proper noun menunjukkan specific person Place, thing, or idea Dan ingat ya, huruf pertama haruslah kapital alias huruf besar Sementara, kita bisa lihat contohnya adalah Mary mengunjungi sekolahnya hari Jumat yang lalu Karena Mary adalah proper noun dari orang, maka M-nya besar Sementara Friday adalah nama hari, jadi F-nya besar Nah, yang kedua adalah common noun alias nama Yang menunjukkan orang, benda, tempat, ide Karena ini common alias umum, maka hurufnya tidak kapital Contoh, person Presiden P-nya kecil Place Country C-nya kecil Things Movie Ideas Religion R-nya kecil Ingat, common noun itu menunjukkan orang, benda, tempat, dan ide secara umum Contohnya Bisa konkret dan bisa abstrak Nah, kita bahas lagi, common noun itu terdiri dari konkret dan abstrak ya Kita ulang Kita ulang ya guys Common noun tidak dikapitalisasi Sementara proper noun, huruf awalnya harus kapital alias huruf besar Nah, contohnya adalah Bila kita datang ke kebun binatang, ada gajah dan ada monyet Maka ada elephant and monkey E-nya kecil, M-nya kecil Where at the San Francisco Zoo Nah, ada kebun binatang San Francisco Karena itu proper noun, maka S, F, Z-nya harus besar Jelas ya guys ya? Sangat mudah belajar bahasa Inggris Nah, contohnya kedua adalah Kertasnya Amy Berarti Amy's paper A-nya besar Missing from her notebook Karena notebook ini umum, maka N-nya kecil Lanjut lagi ya My parent join Groper Church last Sunday Ingat Parent ini kan umum ya Sementara Groper Church alias gereja Groper Itu kan khusus alias proper Last Sunday, ingat Sunday ini adalah menunjukkan hari Berarti proper Sehingga penulisannya adalah Lihat G, C, S-nya harus besar Jelas ya? Selanjutnya adalah Angkorob terbiasa tinggal di Orlando, Florida Karena angkorob ini proper noun Maka U sama R-nya harus besar Orlando sama Florida juga harus besar Nah, contohnya betul ya Seperti ini Sekarang ini proper noun We heard the governor's speech On television in January Oke, mana yang lebih besar? Pasti January dan governor Karena the governor's speech Kita tahu yang dimaksud itu governor yang mana Betul ya Both Randall and Sue visited marine world Lihat Randall and Sue Itu proper noun dari Orson ya Sementara marine world Nah, menunjukkan tempat Betul ya Oke Kita lanjut ke yang ketiga Tadi kita bicara mengenai proper noun dan common noun Sementara di common noun ini terbagi menjadi dua lagi Ada concrete noun Ada abstract noun Concrete noun adalah Nama orang, tempat, benda Yang bisa dirasakan oleh satu indera atau lebih Ya Berarti photograph Alias foto Bisa kita lihatkan Bisa kita sentuhkan Musik bisa kita dengar Sand Bisa kita raba Bisa kita lihat Washington Monument Sama Bisa kita lihat Kita raba juga kan Berarti bisa dilihat oleh Paca Indra Walaupun cuma satu Sementara abstract noun adalah ide Feeling Perasaan Kualitas Atau karakter Yang memang tidak bisa dilihat oleh Paca Indra Contohnya adalah Cinta Kesenangan Atau keasikan Kebijaksanaan Keberanian ya Oke Saya ulangi lagi Noun tadi berarti udah empat Pertama adalah common noun yang menunjukkan umum Dan hurufnya tidak kapital Yang kedua adalah proper noun Yang menunjukkan khusus Dan hurufnya harus kapital Common noun ini Ada Bagi dua Pertama adalah Concrete noun Yang selanjutnya adalah Abstract noun Concrete atau abstract Penentunya adalah Paca Indra Bila Bisa dirasakan oleh Paca Indra Berarti concrete Begitu bahwa sebaliknya adalah Abstract Nah sementara Collective noun adalah Kata yang menunjukkan nama grup Contohnya alumni Fakulti Komite Tim Ini kan nama-nama grup ya guys Bagaimana kah cara Untuk Mengidentifikasi Mengidentifikasi Collective noun Apakah diperlakukan sebagai Singular alias Tunggal atau Jamak alias Nah Kalau collective noun disebut Single Maka Maka all member Dalam collective noun itu Harus melakukan hal yang sama Contohnya Football teams Karena mereka Melakukan Tujuan yang sama Yaitu untuk Memenangkan pertandingan Ya Nah kalau Hubungan dengan Kata kerja Maka Si kata kerja itu Harus ditambah S Ya betul Selanjutnya Kalau collective noun ini Jamak Kiri-cirinya adalah Mereka Harus melakukan Different things Contohnya adalah Komite Komite berdebat Nah Karena komite ini berbeda Perbuatannya Maka dianggap Sebagai Plural Ya Oke Jadi Kalau Single Mereka harus melakukan Perbuatan yang sama Sementara kalau dianggap Jamak Mereka harus melakukan Perbuatan yang berbeda Maka kita Godakan common sense Untuk Collective noun ini Oke guys Kita bisa lanjut Yang selanjutnya adalah Huntable noun Dan uncountable noun Alias kata benda Yang bisa dihitung Dan juga yang Tidak bisa dihitung Nah Countable noun Adalah kata benda Yang dapat dihitung Adalah nama-nama Objek yang berbeda Orang ide Yang dapat dihitung Nah Untuk Itu Kita dapat menggunakan Angka Dan artikel A Atau N Dengan kata benda Yang dapat dihitung Mereka memiliki Bentuk jamak Berarti Countable noun ini Bisa satu Diawali oleh A Bisa juga dengan jamak Misalkan A cat A newspaper Three cats Lihat Catnya tambah S ya Three cats Two newspapers Newspapernya tambah S Untuk penunjukan itu jamak Itu ya Lanjut ya guys Oke Uncutable noun Kata benda Tak terhitung Adalah nama-nama Bahan cairan Kualitas abstrak Kolektif Dan hal-hal Yang kita lihat Sebagai masa Tanpa batas yang jelas Dan bukan sebagai objek Yang terpisah Nah kita Tidak menggunakan Angka Dengan kata benda Yang tak terhitung Dan sebagian besar Adalah tunggal Tanpa bentuk jamak Bagaimana caranya Untuk menghitungnya Kita menggunakan Qualifier ya Nanti kita bahas nanti Contoh Uncutable nouns Adalah Wool Water Air Air tidak pakai S ya Waters Tapi water Karena pasti singular Wither alias cuaca Jadi Not a water To wither To wool To wool Sidakannya Tapi pakai Quantifier Tadi Countable noun Alias Kata benda Yang dapat dihitung Bisa single Atau singular Alias tunggal Bisa juga Flour Alias jamak Contohnya adalah Saya makan Apple Setiap hari Saya makan Satu apple Setiap hari I eat An apple Everyday Atau I like apple Berarti saya suka Apple Apple-nya banyak Untuk pembedakannya Tambahin S Sementara Uncutable noun Alias kata benda Yang tidak dapat dihitung Hanya memiliki Satu bentuk Yaitu Single Contohnya I eat rice Everyday Saya makan nasi Setiap hari Walaupun nasinya banyak Tetap Rice Tidak pakai S I like rice Saya suka beras Berarti Not one rice Or two rices Oke lanjut ya Tapi bisa juga Apply dua-duanya Contoh Do you like ice cream? We would like Three ice creams Please Coffee Tea Yogurt Ada pengecualian Bisa dua-duanya Tapi secara umum Dibagi menjadi dua Tadi Cantable noun Uncutable noun Yang cantable noun Bisa single Bisa Jamah Tapi kalau Uncutable noun Pasti single Berikut mau ulang tadi Tadi kan ada Concrete noun Concrete noun adalah Nama Yang Nama benda yang bisa Dilihat Bisa didengar Bisa dicium Bisa disentuh Bisa dirasakan Contohnya Kota Kalender Berarti Paca indera Sementara Abstract noun Tadi Abstract noun Adalah Nama ide Kualitas Feeling Karakteristik That do not use Five cents Yang tidak menggunakan Lima paca indera Contohnya adalah Progress Waktu Budaya Tidak bisa Lanjutnya adalah Kampal noun Kampal noun Kampal noun Adalah Dua Atau Lebih Kata Dua kata Atau lebih Yang digunakan Dan digabungkan Untuk menjadi Satu kata benda Kampal noun Bisa ditulis Dengan Tiga cara Pertama Disatukan Video kaset Kan ada Video Ada kaset Disatukan Video kaset Jadi satu kata Bisa juga Kata yang terbisa Contohnya Compact this Compact Dan this Jadi satu kata Benda Dan juga Dengan Keep an added word Contohnya Self-esteem Pakai strip Ini dua kata Digabungkan menjadi Kata baru Kata benda Kampal noun Our form Dibentuk dari Menggabungkan Dua Kata benda Yang simple Contohnya Anak laki-laki Dan teman Boyfriend Boy Dan friend Jadi boyfriend Pacar Bedakan ya Dari boy Ke friend Island S Dan land Jadi island Island beda ya Brother in love Brother in love Berarti adik ipar Brother awalnya Saudara In itu Di Law hukum ya Tapi kalau Disatukan jadi Brother in love Sehingga Dua kata disatukan Menjadi Kata baru Yang berbeda Dari kata awalnya Itu Simple dari Compound Nouns Kita ulangin ya Yang selanjutnya adalah Singular And plural Noun Alias tunggal Dan jama Singular noun Adalah Nama satu orang Satu tempat Satu benda Dan satu ide Contohnya My pencil Is broken May I borrow A piece of paper Berarti My pencil Berarti satu Pencil Kalau a piece of paper Berarti satu Ya Kalau plural noun Adalah Lebih dari satu orang Satu tempat Satu benda Satu ide Contohnya Pencil Saya broken Berarti my pencil Berarti Karena ada S nya Berarti Lebih dari satu pencil Yang rusak My paper Karena ada S nya Berarti Lebih dari Satu kertas Are scattered Around the floor Yang berantakan Berserakan Di lantai Lanjut Peraturan nomor satu Adalah Bagaimana cara Berubah Dari Kata single Menjadi plural Plural of noun Dibentuk dengan Menambahkan S Lampu Contohnya lampu Ditambah satu S Jadi lamps Berarti lampu-lampu Cat Cats Jadi Cats Frog Flowers Frog Flowers Dan selanjutnya ya guys Bisa sendiri Nanti Nah sementara Kalau endingnya S Z X SH CS Maka kita Tidak sama S Tapi teman ES Ya Dari Mos Menjadi Mos This This Jadi This is Lanjut ya guys Nah tugas anda adalah Silahkan tambahkan Box Menjadi Jamat Kalau box Berarti Tambahkan ES ya Boxes Kalau chair Tambahkan S Berarti chairs Lamps Udah jamak ya X Tambahkan X X Sketch Tambahkan ES Sketch Owners Tambahkan S Owners Itu ya guys Bagaimana caranya Untuk berubah Kata benda Single Menjadi Jamat Kalau kita lihat chairs Karena udah ada S nya Berarti udah jamat Wagons ada S nya Berarti udah jamat Hoses Karena ada S nya Udah jamat Fensil ada S nya jamat Trees Jamat Tables Jamat Star Itu single Bus Itu single juga Days Berarti Jamat Itu ya guys Lihat Ujungnya S Dan S Menunjukkan Itu jamat Atau single Partul nomor tiga Kalau kata benda Berakhiran dengan Y Ya Maka kita tambahkan IES Kita rubah Y nya kita hilangin Tambahkan IES Lady Y nya hilang Jadi ladies City Y nya hilang Jadi cities Army Y nya hilang Jadi armies Oke Oke tambahin Baby Y nya hilang Berarti Babies Lady Ladies Y nya hilangin Tambahin IES Lanjut lagi guys Nah Tapi Ada juga yang Y Yang Y Tapi tambahin S Mengapa? Karena di depan Y Adalah huruf vokal Boy Boys D Days Lihat Di depan Y ada A Berarti S doang Kita Lihat contoh yang sebelumnya Ya Baby Lihat Di depan Y ada apa? Huruf konsonannya Berarti ganti IES Lady D kan konsonan Jadi Y nya hilang Ladies City Y nya hilang Jadi cities Tidak sama ini Depannya kan huruf Vokal Ya itu yang memiliki Urusan Ini kalau mau latihan Silahkan Ada Days Karena huruf depannya Vokal Jadi Tambahin S doang Days Say Isays Ya Itu Peraturan nomor 5 Adalah Most nouns ending in O Proceed by Konsonan Are formed into a plural By adding ES Berarti Kalau Ujungnya huruf O Dan depan huruf O Adalah konsonan Kayak hero Maka tambahin ES Heroes Grotos Lanjut ya guys Ada juga beberapa Yang Seperti itu Tapi tambahin S doang Bukan ES Solo Jadi solus Piano Jadi pianos Peraturan nomor 4 Adalah Bila ujungnya F Atau FE Maka kita ganti Menjadi V V V-A-S Contohnya daun Live Lives Daun Wife Wives Half Half Life Lives Ujungnya F Tapi ada juga yang Akhirnya F Ditambahin S doang Contohnya Chips Chips Group Groups Save Zeps Itu ya Oke Dengan Memperkaya Posa kata Kita akan paham sendiri Tapi secara umum Seperti ini Tapi ada juga Cara merubahnya Adalah Irregular Plurals Yang tadi itu Regular alias Yang biasa Ini ada Irregular Alias Tidak biasa Kata jamak Yang irregular Alias yang tidak biasa Men Kita ubah menjadi Men Awalnya A menjadi E Women Menjadi Women Ax Menjadi Oxen Mouse Mice Goose Giz Bagaimana cara berubahnya Kalau ini harus dihapal ya guys Berbanyak kawasan Berbanyak baca Maka kita akan tahu Tapi ada juga Kata benda Yang tidak ada jamaknya Sorry Maksud saya Yang tidak ada Singularnya Alias Alias tunggalnya Contohnya Skizzers Missles Tongues Tweezer Lihat Ujungnya ada S Atau ES ya guys Tuh Tuh Tidak ada singlenya Nah Some note Special noun Are always singular Jadi ada beberapa Benda Yang selalu single Tapi Some of this noun Bisa juga ditulis Jama Contohnya gold Silver Itu tidak akan ada S nya ya Gold Silver Weight Yellow Snus Ya Gitu Son in law Berarti tambahin S Karena yang kita tekankan ini kan anak Son in law Berarti Sons in law S nya di sons Kalau daughter in law Berarti S nya di daughter Kalau maids of honor Berarti Maids of honor Secretary of state Berarti secretary of state Yang depannya doang ya Belakanya gak usah Itu aja guys Dari saya Bono-bono Bermanfaat Sekian dari saya Jangan lupa Klik subscribe Klik like Share sama teman-temannya